pengertian internet sehat Taukah kamu apa internet sehat itu? Internet sehat atau cyber safety adalah sebuah bentuk keamanan saat mengakses internet Seperti yang kita ketahui bahwa segala jenis kejahatan sekarang bisa terjadi dengan melalui jaringan internet Untuk itulah keamanan internet menjadi salah satu hal yang penting Terdapat kasus akun WA yang telah berhasil dibobol oleh hacker Cara hacker mendapat akun whatsapp ini terlihat sedikit memaksa namun berhasil didapatkan Laporan dari Forbes mengenai hacker bisa menyerang akun Kalian pertama dilakukan dengan menginstall aplikasi WA di hp baru Nantinya hacker masuk ke aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor telepon kalian Hacker akan berusaha beruang kali mencoba masuk ke akun whatsapp kalian Dengan begitu akun kalian akan ditangguhkan selama 12 jam Dalam waktu tersebut hacker mengambil langkah lain dengan mengirim email ke whatsapp mengaku sebagai pemilik nomor kalian Ia akan mengatakan bahwa hpnya telah dicuri atau hilang dan meminta agar akun whatsapp yang terkait dengan nomor tersebut ditutup Whatsapp akan mengirimkan email yang mengkonfirmasi bahwa akun tersebut telah ditangguhkan Kenapa harus ada internet sehat? Gerakan internet sehat muncul karena aktivitas internet di dunia maya saat ini masih terbilang bebas Tanpa ada aturan hukum yang ketat Banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal ini membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya Aktivitas ilegal yang paling umum biasanya adalah waris Pelanggaran hak cipta suatu karya Labor bullying, pengginaan dan kata-kata kasar di internet, pengginaan dan pelajahan cara, konten dewasa, dan aktivitas kejahatan lainnya Dampak positif internet Memudahkan kita melakukan berbisnis dan transaksi Memudahkan pencarian informasi Menambah wawasan dan pengetahuan Menjadi media komunikasi Dampak negatif internet Yang pertama, cybercrime Penyalahgunaan aktivitas kejuatan dunia maya Yang kedua, cyberbullying, pengginaan dan kata-kata kasar di internet Situs pornografi konten dewasa Waktu belajar atau bekerja berkurang Prinsip yang harus dilakukan Pertama, hindari untuk mencoba klik situs pornografi Membatasi waktu browsing Jangan merespon email spam yang tidak dikenal Dan jangan mengklik link yang diberikan Jangan cantumkan informasi pribadi di sosial media Batasi pemberian informasi pribadi Batasi pemasangan foto atau video dari internet Etika di dunia maya Menjunjung tinggi etika dan norma saat proses Upload, download, komen, serta mencari informasi Internet datang sebagai sarana informasi yang berguna Menjaga etika terutama saat menggunakan sosial media Dan memanfaatkan fitur pelindung Previsi Karena langkah kecil kita dapat merubah Ke arah penggunaan internet yang positif Terima kasih telah menonton!